Oknum anggota TNI Angkatan Darat menusuk seorang pria hingga tewas di Kramat Raya Jakarta Pusat. Peristiwa pembunuhan itu dipicu pelaku oggah bayar sewasan sistem ke pengamen. Sehingga oknum TNI tersebut nekat menusuk korban hingga tewas. Korban dan pelaku sebelumnya sempat kejar-kejaran hingga akhirnya korban tewas setelah berkelahi. Jenazah korban di trotowar ini sempat membuat panik warga. Korban ditemukan bersimbah darah. Korban langsung dibawa tim Inavis dan dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari hasil peperiksaan sejumlah saksi, korban tewas usai terlibat perkelahian dengan anggota TNI Angkatan Darat berpangkat prajurit 1. Saksi menyebut korban dan pelaku awalnya terlibat cekcok dan kejar-kejaran menggunakan sepeda motor dari kawasan Kota Tua hingga ke Jalan Kramat Senen. Korban yang terdesak berhenti. Saat terlibat perkelahian dengan pelaku, ia tewas karena luka tusuk. Pelaku berhasil ditangkap karena sepeda motor yang tertinggal di TKP. Di dalam motor tersebut didapati kartu tanda anggota KTA TNI AD. Ia terancam dipecat dari anggota TNI dan mendapat hukuman pidana sesuai Undang-Undang Pidana Militer. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.